Dalam deskripsi video ini ada link download buku rekam jejak aksi belajar yang bisa memonitoring batas pembelajaran kamu dan juga ada link download buku durus Lugoh Arobiyah jelit 1 beserta buku panduannya Baik, kita masuk pada buku panduan dari pelajaran yang ke-20 Darsul Asyoun Pada bagian ini, kita belajar adad atau bilangan 3-10 dengan ma'adud mu'annas Kalau yang pelajaran 19, ma'adudnya yang mu'zakar Kita telah mempelajari angka-angka ini dengan ma'adud mu'zakar Contoh, salah satu abnain Tiga anak laki-laki Sekarang jika ma'adudnya mu'annas, maka tak merbutoh di akhir angka dihilangkan Contoh, tiga anak perempuan Yang tadinya salah satu berubah menjadi salah subanatin Ini rangkuman dari teori-teori yang kita sudah ambil sebelumnya Tiga anak laki-laki Salah satu abnain Jadi kalau ini laki, angka perempuan Kalau ini perempuan, angka jadilah laki Jadi dalam angka 3-10 Itu antara adad dan ma'adud itu berlawanan Yang mu'zakar dan mu'annas Empat saudara perempuan Empat saudara laki-laki Empat anak laki-laki Arba'u abnain Arba'atu abnain Lima ibu Khumsu ummahatin Lima ayah Khumsatu abain Enam wanita Sittu nisain Enam priyah Sittatu rijalin Kemudian disini Tujuh pelajar wanita Sabu tolibatin Tujuh pelajar pihak Saba'atu tulabin Delapan kamar Samani gurof Gurof kalau kita jadikan dia tunggal Ini gurfah Mu'annas Jadi jangan lihat jama'nya ya Tapi lihat ketika dia bentuk Nufrod Ini mu'annas ya Maka angkanya mu'zakar Delapan rumah ya Samani ya tubuyutin Oke Perhatikan ya Samani berharokat sukun pada akhir Pada huruf terakhirnya Sepuluh wanita Asyru nisain Sepuluh pirya Asyaratu rijalin Oke Kata asyaratu Ya Lihat Berharokat fathah Pada shin Dan asyru Berharokat sukun Kalau Jadi kalau ma'adudnya mu'annas Shinnya sukun Kalau ma'adudnya mu'zakar Ya Shinnya berharokat fathah Bentuk mu'annas Dari wahidun Adalah wahidatun Dan ifnani Adalah Ifnatani Misal kita mau bilang Ibnun wahidun Contoh disini Ada contoh ya Li uhtanifnatani Saya mempunyai dua saudari Li uhtun wahidatun Saya mempunyai satu Satu saudari Naam Oke itu dia Panduan dari pelajaran yang ke-20 Disini ada kosa kata Silahkan dibaca Naam Oke sampai ketemu pada pelajaran yang ke-21 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rokato